Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bertemu lagi bersama saya Hendra dan di video kali ini tepatnya hampir jam 4 pagi teman-teman, sementara nunggu subuh kita akan sedikit mereview tentang fitur baru yang ada di Inskip versi 1.2 nah versi ini sebenarnya masih development, jadi teman-teman nanti bisa dicoba saja bagaimana cara menggunakannya dan seperti apa fungsinya, karena ini banyak sekali teman-teman pertanyakan bagaimana dengan multi-outboard, bagaimana dengan multipase dan sebagainya nah sekarang sudah terjawab teman-teman ya oke langsung saja kita cek seperti apa fiturnya nah disini saya sudah pergi ke halaman resminya di inscape.org silahkan teman-teman nanti di klik saja ada di bagian deskripsinya nah disini bisa kita cek teman-teman versinya yaitu versi 1.1 rilisnya tapi disini tersedia versi percobaannya jadi teman-teman nanti tinggal download saja teman-teman pakai OS apa, kalau misalnya pakai JNU Linux tinggal kita klik ini kemudian nanti kalau teman-teman pakai Windows tinggal kita klik di bagian Windows dan kita download bagian formatnya apa apakah 32 bit ataupun 64 bit tinggal kita download saja disini nanti dan disini sudah saya download teman-teman ya kita cek disini ada versinya yaitu inscape 1.2 development jadi kita klik kanan saja kemudian kita extract to inscape nah jadi kita extract dulu barulah kita bisa mencoba fitur apa saja yang ada nah sambil kita nunggu prosesnya kita bahas dulu ya fitur ini biasa bermanfaat untuk teman-teman yang mungkin membuat halaman Instagram yang banyak kemudian untuk membuat booklet dan sebagainya jadi nanti bisa kita manfaatkan untuk membuat sebuah desain yang memerlukan banyak halaman ya oke sambil kita nunggu teman-teman ya dan alhamdulillah selesai sekarang kita akan coba kita pergi ke folder yang telah kita extract tadi kita klik dua kali kemudian kita klik inscape dan biasanya dia berada di bagian bin kita klik dua kali kemudian kita klik kanan yang inscape tadi ini lalu kemudian kita run as administrator yang kita klik lalu kita klik yes dan kita tunggu seperti apa penampilannya saya juga penasaran teman-teman ya nah sekali lagi ya sebagai disclaimer yang banyak sekali teman-teman kenapa pakai Windows lagi tidak pakai Linux nah teman-teman ya kita seorang content creator biasanya kita mencoba satu OS ke OS lain kemudian software lain untuk keperluan sebagai apa sih namanya compare ya yaitu membandingkan karena banyak sekali teman-teman yang menggunakan Linux tapi terjadi bug ya ataupun terjadi semacam masalah error dan sebagainya jadi saya tidak bisa menjawab kalau saya belum mencoba ya kan nah seperti itu dan untuk beberapa bulan ke depan mungkin saya akan menggunakan Windows dulu ya untuk melihat apa-apa saja yang terjadi bugnya ketika kita memakai Windows dan betul ternyata versi 1.1 ke atas itu terjadi error ataupun bug yaitu tidak bisa shortcut kemudian kita menggunakan fart effect itu ada yang tidak berfungsi dan sebagainya maka hal ini bisa membantu saya untuk menjawab teman-teman ya khususnya pengguna OS Windows eh maaf, OS Windows ya jadi nanti kita akan coba lagi di software Affinity Designer yaitu nanti membantu teman-teman yang mungkin untuk hijrah dari Affinity ke Inkscape ataupun sebaliknya jadi saya bisa meng-conver ataupun membandingkan mana yang lebih baik kemudian seperti apa perbedaannya ya seperti itu saja teman-teman ya dan Alhamdulillah jangan curiga ya teman-teman ya Windows saya Windows ori kok beli ya beli di halaman resminya di 2 tahun yang lalu oke sekarang sudah selesai tentang disclaimer-nya kita lanjut ke tutorialnya nah disini teman-teman kalau kita buka Inkscape-nya maka akan tampil seperti biasa ya biasanya ada Quick Setup kemudian ada disini ada Support.byu jadi kita bisa support ya untuk keperluan pengembangan Inkscape-nya sendiri kemudian ada disini Time to Draw yaitu kita bisa memilih formatnya untuk printing untuk screening untuk video untuk sosial media dan lain-lainnya nah disini kita klik aja di bagian news document bahkan news tapi new document ya kalau news itu berita oke kita tunggu dulu teman-teman kita juga penasaran seperti apa nah seperti inilah tampilannya kemudian kita coba cek disini temannya bagian help-nya kemudian kita klik about Inkscape disini dan kita lihat disini sudah menggunakan versi 1.2 def kemudian kalau sudah tinggal kita klik close aja nah cara tampilannya disini mungkin berbeda dengan teman-teman karena untuk icon dan juga interface-nya sudah saya custom beberapa bulan yang lalu jadi agak sedikit berbeda dan tampilannya saya suka yang seperti ini karena lebih premium dan lebih enak dipandang nah kemudian di bagian kanan disini untuk versi ini sudah diterapkan yaitu tentang step-nya yang sudah tidak nempel lagi di bagian sebelah kanan tapi sudah kecil minimalis di bagian atas ini jadi memperlebar area kerja kita kemudian kita bisa klik disini untuk munculkan beberapa manfaat dari snap-nya kemudian kalau kita klik advance disini maka akan muncul beberapa pilihan yang bisa kita aktifkan untuk bagian snap-nya oke bagian ini mungkin sudah saya bahas di video sebelumnya kemudian kita klik klik disini aja kemudian yang penting tadi adalah kita bahas tentang multipage-nya teman-teman ya nah untuk munculkannya seperti apa pertama-tama teman-teman bisa pergi ke menu toolbox disini disini ada namanya multipage jadi teman-teman tinggal klik aja ya nah seperti ini mungkin saran aja buat pengembangnya mungkin teman-teman ini kurang familiar ya kalau toolsnya berada di toolbox disini karena multipage ini bukan merupakan toolbox sebenarnya tapi semacam menu baru jadi kalau lebih enaknya itu ditempel disini ya ataupun di bagian file kemudian disini new page dan mungkin bisa dikasih icon baru disini ya itu sebagai saran aja biar ya lebih familiar tapi kalau tidak kalau seperti ini tidak apa-apa ya namanya juga kita harus beda inskip ya inskip kalau produk lainnya produk lainnya kita harus meng apa namanya ya membiasakan dengan produk-produk yang lain tampil beda itu mungkin lebih baik ya oke teman-teman disini kita klik di menu multipage tadi kemudian kalau kita lihat disini ada namanya create new page otomatis disini adalah untuk menambah layer baru maaf untuk menambah page baru ataupun halaman baru kita klik disini nah maka akan muncul page 1 page 2 nah untuk page-nya disini bisa kita custom ya kemudian disini bisa kita pilih ukurannya ukuran A4 D4 dan sebagainya kemudian disini kita bisa misalnya kita buat kotak seperti ini ya lalu kotak ini kita akan kecilkan ya kita bisa pergi ke sini feed the page ya kita klik disini maka halamannya menyesuaikan dengan apa objek apa yang kita buat ya seperti itu kita undur dulu lalu kemudian disini ada halaman 1 halaman 2 kemudian ini bisa kita pindahkan ya halaman perwat ke depan ke belakang juga bisa ya kemudian untuk artboard sendiri maaf artboard pula ya untuk halaman ini bisa kita kasih nama disini custom misalnya disini halaman pertama ya itu ada disini atau lebih familiar-nya kita ganti dengan artboard artboard 01 nah bisa-bisa kita kasih nama disini kemudian ini juga bisa kita kasih nama artboard 02 jadi bisa kita ganti seperti ini kita custom kemudian kalau kita kecilkan zoom out seperti ini tulisannya ini nama artboardnya tetap sama ukurannya teman-teman ya jadi tidak tidak mengganggu mata kita kalau kita zoom out itu biasa mengecil tapi ini tetap standar ukurannya seperti ini oke baik teman-teman sangat baik tampilannya kemudian kalau teman-teman ingin mengubah tampilannya ini agar beda antara background dan juga dengan artboardnya kita bisa setting di bagian file disini kemudian kita klik document properties dan seperti biasa wow tampilannya juga beda dan temannya disini agak sedikit lebih simple dari sebelumnya kalau kita klik disini kemarin kan tulisannya page ya jadi kemarin page ini banyak sekali settingannya tapi untuk versi ini sangat sederhana teman-teman ya cuma ada beberapa ya kemudian disini sepertinya juga hilang ya apa yang hilang disini oh bagian snapnya hilang ya disini kan ada disk kemarin ini kalau gak salah page guide kemarin grid dan snap dan sebagainya jadi ini lebih simple nah untuk disknya ini juga sudah berganti namanya kemarin background ya ini bisa kita checklist disini nah ini menjadi transparan temannya jadi seperti kotak dadu disini kotak catur ya kemudian di dex color nya disini bisa kita klik lalu kita ganti warna keren masya Allah ya oke sekarang kita coba close lagi kemudian disini kita checklist nah tampilannya seperti ini temannya lebih baik lebih bagus ya kemudian untuk border shadow nya jadi ketebalan bordernya ketebalan dari bayangannya juga bisa kita atur disini ada bayangan disini ya misalnya kita klik disini tuh ya bisa kita atur oke keren keren kita close dulu disini dan seperti ini tampilannya teman-teman ya oke ini page 1 page 2 kemudian kalau teman-teman ingin mengubah halamannya dengan sesuai custom kita bisa pergi ke artboard maaf ke rectangle tool disini kemudian kita setting seperti ini kita kasih warna mana putih mungkin mana putih kemudian untuk ukurannya disini mungkin untuk unit yang kita ganti menjadi pixel kemudian untuk height dan wide nya kita ganti aja disini mungkin untuk lebarnya saya kasih di angka 1000 kemudian untuk height nya juga 1000 untuk keperluan logo misalnya kita enter nah ini masih bukan halaman tapi kita bisa nambah ke halaman disini kita klik menu page disini kemudian untuk page nya bisa kita pergi ke sini ke edit kemudian kita klik disini resize page jadi kita ubah ukuran halamannya sesuai dengan apa yang kita seleksi kita klik disini nah maka artboard disini sudah berubah ya teman-teman seperti ini nanti kalau kita tambah lagi disini tinggal kita klik page lagi kita tambah lagi artboard nya sama ya nah sudah nambah beberapa artboard disini oke keren ya selanjutnya nanti mungkin di bagian export nya seperti apa disini saya masih belum temukan untuk export nya seperti apa untuk misalnya kita seleksi semuanya artboard nya disini belum ada pilihannya ya mungkin nanti teman-teman ada nemukan cara export nya tinggal kasih informasi di bagian kolom komentar karena tadi saya coba-coba tidak ada nih pilihannya misalnya kita mau export di halaman halaman kedua ketiga keempat ini belum ada ya karena dilihat secara sekilas tampilan untuk export nya masih sama area nya kemudian bagian advance nya juga sama tidak ada perubahan jadi nanti kalau teman-teman menemukan cara export nya dikasih tahu saja ya mungkin di sini dulu video singkat ini karena sudah hampir subuh semoga video ini bisa bermanfaat dan menambah motivasi buat teman-teman menggunakan inskip dan saya Hendra mengucapkan wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan jangan lupa di klik like share dan juga di subscribe jika bermanfaat ya ok see you next time